Intro Pemasungan secara tegas dilarang Karena melanggar hak asasi manusia Namun praktik itu Masih ditemui di masyarakat Hal ini terjadi karena masih rendahnya Pengetahuan keluarga dan masyarakat Tentang penyakit gangguan jiwa Yang dialami oleh penyandang disabilitas mental Tahun 2020 Rumah Sakit Jiwa Kelawa Ate Dalam hal ini membuat sebuah inovasi Baku disewa Atau yang lebih dikenal dengan Program Bawa Daku Menjadi Sehat Jiwa Dalam rangka menyelamatkan pasien Orang dengan gangguan jiwa Yang mengalami pasung Pelaksana tugas Rumah Sakit Jiwa Kelawa Ate Dr. Theodorus Sabta Atmaja M.M. menyebut Para pasien yang mengalami Gangguan jiwa ini adalah manusia Jadi perlu diperlakukan pula layaknya manusia Dalam kata lain Memenusiakan manusia Kalau pasien tersebut di pasung Menurut kami adalah itu Memang tidak manusiawi Pasien itu harus dipasang Kayu dan tidak bisa Mobilisasi, tidak bisa bergerak Atau dengan pasung dengan Menggunakan rantai Dan tentunya Mengevakuasi mereka itu Tidak mudah Kenapa tidak mudah? Yang pertama Sebelum evakuasi Kita harus melakukan edukasi Kita jelaskan dulu Kepada keluarga pasiennya Kemudian baru Setelah keluarga mau Sudah kooperatif Kita baru lakukan evakuasi Berdasarkan data yang dihimpun tim MNC Pada tahun 2018 Ada 12 pasien yang dipasung Tahun 2019 Ada 5 pasien Dan tahun 2020 Sudah ada 2 pasien Yang diselamatkan Yaitu di daerah Kecamatan Bawan Kebupaten Pulang Pisau Dan di daerah Kering Bankirai Kota Palangkaraya Jangan menganggap bahwa Pasien-pasien Gangguan jiwa Terutama yang dipasung Ini kan biasanya Sudah parah-parah Dan sifatnya mengganggu Kenapa dipasung? Karena keluarga gak mau repot Satu Yang kedua Karena mungkin ada komplain Dari sekitar Bahwa sering mengganggu Atau mengancam Atau ya membuat Suatu tindakan-tindakan Yang membahayakan Bagi lingkungan Oleh karena itu Dipasunglah jalan Jalan pintas mereka Oleh karena itu Program kita Inovasi kita Baku disewa Kita harapkan Mendapatkan dukungan Dari masyarakat Terutama Yang mempunyai Keluarganya Gangguan jiwa Untuk bisa dibebaskan Dan kami rawat Kesetaraan Serta perlakuan adil Kepada seluruh Masyarakat Kalimantan Tengah Mendapat perhatian Khusus dari Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Melalui sejumlah program Di rumah sakit jiwa Kelawa Ate Gubernur bertekad Memberikan pelayanan terbaik Serta pembunuhan hak-hak Untuk orang dengan Gangguan jiwa Di bumi tamun bungai Asep dan Doni MMSC TV Melaporkan Tabek Selain penanganan bebas pasung Rumah sakit jiwa Kelawa Ate Juga menjalankan Program rehabilitasi Bagi para pasien Yang mengalami Gangguan jiwa Program ini Bertujuan meningkatkan Kepercayaan diri pasien Usai menjalani perawatan Dengan diberikan pelatihan Saat pasien Sudah bebas pasung Dan dievakuasi Pasien akan Dirawat intensif Setelah itu Dilanjutkan dengan Rawat pulih Atau rawat inap Di ruang pemulihan itu Para pasien Menjalani rehabilitasi Psikososial Ya Jadi program Rehabilitasi Psikososial itu Tujuannya adalah Yang pertama adalah Meningkatkan Kepercayaan diri Yang bersangkutan Pasien tersebut Bahwa dia yang Selama ini mungkin Ya Tersingkirkan Dari masyarakat Diacukan oleh keluarga Karena tidak produktif Kita ajarin Sehingga Pada waktu Dia membuat itu Oh Hasil saya Ternyata bagus Nah Dia percaya dirinya Tinggi Yang kedua Bahwa Kalau produk tersebut Bisa digunakan Misalnya Telur bisa dimakan Orang lain Kerajinan tangannya Dihargain Misalnya Kipasnya dipakai Orang lain Itu Akan membantu Orang lain juga Membantu dia Meningkatkan Kepercayaan diri dia Tekad Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Untuk menjadikan Bumi temung bunga Yang bermertabat Adalah dengan Mewujudkan Kesejahteraan Semua golongan masyarakat Tidak terkecuali Orang dengan Gangguan jiwa Yang memiliki Hak-hak Untuk memperoleh Pelayanan dari pemerintah Saya atas nama Direktur rumah sakit Mengucapkan terima kasih Yang pertama Untuk Pak Gubernur Di 2019 Kami mendapatkan Anggaran Untuk ambulan psikiatri Ambulan psikiatri Inilah yang menjadi Boleh dikata Nanti untuk mobile Untuk mengurusin Pasien-pasien yang di luar Pak Gubernur Kemarin Menitipkan Anggaran 400 juta Untuk pasien Yang tidak mampu Kenapa 25% pasien Kami ini Tidak mempunyai Jaminan Bidang kesehatan Memang menjadi Perhatian Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran Salah satunya adalah Mendukung rumah sakit Jiwa Kelawa AT Dengan memberikan Unit mobil Ambulan psikiatri Untuk pelayanan Pada masyarakat Dan memberikan Bantuan dana Untuk pasien Yang terlantar Dan tidak mempunyai Jaminan Asep dan Doni MMSC TV Melaporkan Tabek Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati